Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih yang udah setiap channel channel yaitu Sama official lagi, semoga kalian sehat Berkabar kalau untuk kita semuanya, gimana kabar kalian sehat Waras kaisam, hujan cuy Kaisam sewa playground ini di Caiwan Gak apa-apa Kita ngocen disini, yang penting kita Ada bahan gibah Gibah apa kita hari ini Kita doakan dulu temen kita yang lagi sakit Temen kaisam yang berjuang, rumpah majikan Tentunya diberikan kekuatan sampai finish Temen kaisam yang bahagia juga tentunya Jangan lupa bersyukur Rintik hujan, hujan turun Ingatkan tiga doa yang terkabul, salah satunya adalah hujan Ayo cuy, kita doa, doa itu gratis Mau apa kalian Ya Allah kaisam, yang penting majikan saya gak pelit Semoga saya bisa libur hari minggu Padahal kita tuh harapannya sederhana Itu aja ya Cuma susah sekali ya, namanya juga kita ikut orang Ya mau gimana ya kita harus Belajar, beradaptasi Mengerti satu sama lain dengan majikan Sabar ya, kamu di Hongkong itu Kalau misalkan dalam jangka waktu yang lama Yaudah, jalani aja Kalau gak bisa libur minggu ini ada minggu depan Ya kita disini, nawah itu kerja Kita kembalikan, niat Hari ini kita bahasa apa? Kaisam janji Oke, ini mbaknya nanti di bulan September Sidang kedua lebur Kita belajar tentang Gimana sih kalau kita nuntut di lebur Nah mbaknya ini ada di luar ya Ada di kos-kosan Dan majikannya itu saat sidang pertama Sudah membayar sebesar 11 ribu Atas tiket pesawat Gaji bulan Mei katanya Dan tuntutannya mbaknya ini meminta 69 ribu Hongkong dolar Wow, kok banyak sekali kaisam Emang kasusnya apa? Oke, kita bahas yuk Mungkin kejadian ini sama dengan kamu Supaya kamu itu mendapatkan bukti-bukti Dan bagaimana sih kaisam Supaya kita ini bisa menuntut majikan Disclaimer dulu Mbaknya ini sudah bekerja di Hongkong Ini sudah tahunan yang Sudah tahunan ya cuya Dan ini majikan baru Dia baru bekerja 3 bulan saja Di kontrak kerjanya Dia ini menjaga seorang nenek Apakah ada neneknya kaisam? Ada di rumah Cuma jaga neneknya itu Cuma pagi aja ngasih sarapan setelah itu Mbaknya disuruh pergi ke kungsi Atau ke kantor majikannya Majikannya ini orang Bukan orang Hongkong cuy Tapi dia memiliki usaha garam Usaha garam apa kaisam? Ya pokoknya garam lah cuy Garam kerosok tak kaisam Aduh, jadi si mbaknya ini disuruh pergi ke kantornya Dan tidur di kantornya cuy Karena di rumahnya ini majikan tidak memberikan tempat tidur Ini udah melanggar banget nih majikannya Satu, tidak diberikan tempat tidur Dua, dipekerjakan bukan sesuai job ya Tiga, ini makanannya pun tidak terjamin Udah majikan kayak gini gak usah pilih pala cuy Bismillahirrohmanirrohim Kita cari majikan baru Dan leborkan saja majikan ini Kita tuntut atas mereka yang seenak-enaknya dengan kita ya cuy Walaupun kita gaji 4870 ya cuy Tapi kita harus pintar nih sebagai domestic helper Sesuai job deskripsi yang ada di kontrak kerja Kalian pastikan jaga apa sih disitu Ya kan Mbaknya karena sudah memiliki experience atau pengalaman kerja Jadi mbaknya ini pintar cuy Pintar Terus juga backgroundnya dia ini Karena dia juga bekerja sebelumnya Jadi dia punya gaji ya cuy Jadi ya mbaknya ini ya punya last saving money Untuk beli makanan Kalau majikannya ini gak memberikan makanan Oke kita langsung aja ke ceritanya Gimana sih Kita sebut aja mbak ini namanya mbak A cuy Jadi mbak A ini jaga nenek ya cuy ya Nah udah cimeng tuh Saat cimeng Dia ini bekerja sebulan Kok begini ya kerjaan saya Ya memang setiap pagi Saya itu ngurusin nenek kaisam Tapi ya saya tuh makan sendiri gitu Nah backgroundnya ini Majikan yang ini sih apa namanya Single parent ya cuy ya Jadi gak punya suami Terus juga dia punya ibunya gitu Nah setiap pagi dia ini Ngasih makan ke nenek Neneknya baik gak baik kaisam Pisang satu dibagi dua Berarti perhitungan ya Namanya juga bisnis ya mungkin ya Jadi akhirnya si cecenya ini disuruh Setelah beresin rumah Dia ini setiap jam 11 pagi Dia ini disuruh keluar Jadi dia ini Harus makan di luar Apakah dikasih uang kaisam Untuk makannya No Enggak cuy Katanya udah kamu minum air putih aja Katanya ini Majikan ya bener-bener ya Gak punya hati ya Jadi akhirnya mbaknya ini Pergilah ke Apa namanya Ke Kungsinya ya Jadi di Apa namanya Majikannya ini memiliki beberapa toko Gudang lah cuy Gudang garam disitu Nah mbaknya ini ngangkat Dan terakhir dia ini Mengangkat 250 gram Garam Dia ini juga tidur di toko Maksudnya di gudang itu ya cuy Ya disediakan tempat dimana Mbaknya ini tidur disitu Setiap dia mau tidur Dia ini selalu memvideokan Saya tidur disini Dia share ke temennya Awas ya Barangkali saya besok gak bangun Kenapa-kenapa Saya tidur disini Alamatnya disini Ini pinter nih Sebagai pembelajaran kita Kalau misalkan kita Disuruh tidur di Lain tempat Dengan majikan Kita harus membuat video Dan kita jangan nge-save sendiri Kita juga harus punya teman Untuk berbagi bukti-bukti tersebut Takutnya Handphone kita di cek Apa-apa Dan sebagai pembuktian Kepada mereka bahwa Awas loh ya Saya kerja disini Saya dikerjakan majikan disini Jadi sebagai bukti kamu Supaya kuat Foto-foto gudangnya Ini kan setiap Setiap hari orang Mbaknya Juga tinggal disitu ya Jadi di video semua tuh Garam-garamnya semuanya Dikasih tau Ini tempat kerjaan Majikan saya Terus dia juga harus Ngangkat troli Dan lain-lain Dia pun di foto Dan jamnya Dia tulis ya cuy Nah tiga bulan Mbaknya ini udah merasa Gak sanggup Wah saya gak bisa nih Kerja gini aja Akhirnya dia udah Komplain ke agent ya cuy ya Dia udah komplain ke agent Agentnya ya emley Ya wish loh Kamu keluar loh Disitu melakukan Wan-wan ototis Atau apa Cuma si pekerja migran ini Enak aja ya Kok saya diginikan Ya walaupun digaji gitu kan Udah gak punya tempat Makanan juga gak dapet Uang makanan gak dapet Terus kita diginikan gitu Sama majikannya Akhirnya apa Oke agent Kalau kamu gak mau bantu Saya naik labor Akhirnya mbaknya Langsung naik labor Awalnya ini Melakukan pelaporan Ke labor Samsipo Cuma karena Rumahnya di Taiwai Taiwai apa Tinsuway ya Nah disitu Jadi dialihkan Labornya ke situ Terus Apa Menulis kronologi kan Kamu mau nuntut Majikanmu berapa Langsung di To the point Sama pihak labornya Awalnya kaisam Ya saya sih gak muluk-muluk Ya kaisam Cuma Saya mau menuntut Segini aja deh Yang penting Udah clear gitu Nah sejauh ini Mbaknya itu Melakukan Nge-break ya Jadi gaji yang Ketiga bulannya Ini tidak diambil cuy Sengaja Untuk dia bisa Langsung keluar Terus dia ngomong sama agency Saya masih punya gaji Di bulan ketiga Saya gak ambil Karena saya Akan keluar dari rumah majikan ini Dia sudah menulis Secara turtulis Ke agency Bahwa gaji yang satu bulannya Itu untuk membayar Apa Ganti pemberitahuan Karena mbaknya langsung pergi Di hari itu Kayatisam Saya langsung pergi Saya cari kos-kosan Saya berjuang sendiri Saya naik labor Sampai labornya ngomong Kamu nuntut berapa Tapi kaisam Saya gak tahu Apa yang harus saya lakukan Kedepannya Saya cuma modal berani Saya modal bukti-bukti Akhirnya apa kaisam Kaisam kasih Apa namanya Organisasi yang kaisam Rekomendasikan ya Walaupun kaisam Tidak saling mengenal Dengan organisasi ini Cuma organisasi ini Recommended Buat Membantu teman-teman Yang bermasalah ya Kaisam juga terima kasih banyak Dan kaisam juga banyak Kasus-kasus yang Tuntas Dengan organisasi ini Akhirnya kaisam itu Udah kamu chat dia deh Kamu minta pendampingan Akhirnya cuy diterima baik Dengan organisasi ini Diitung semuanya nih Ketuntutannya Bahkan mbaknya Menuntut 69 ribu Hongkong dolar Itu untuk biaya hidup Selama 3 bulan Menjalani proses sidang ini Dibebankan kepada majikan Sidang pertama cuy Mulai nih Majikannya datang Majikannya udah ngejar-ngejar mbaknya nih Hei 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 Apalagi teman-temannya ini Pada ikut datang Sidang labor ya cuy ya Dimana Si teman-temannya ini Nyapa mbaknya Tapi kan tidak boleh ya Tidak boleh dikasih akses Untuk bertemu Si majikannya ini ngomong Sama hakim Boleh gak Saya gak apa-apa deh Saya bayar Tapi saya mau ketemu dulu Sama si mbaknya Mau ngomong empat mata Ya hakimnya menolak lah Ngapain kamu ketemu katanya Terus udah kayak gitu Si majikannya ini Membawa bukti Prinan patadong Yang digunakan cecenya cuy Ternyata-ternyata Bukti prinan itu Justru malah memperkuat Bukti mbaknya Bahwa mbaknya itu Memang tidak pernah Dikasih makan cuy Karena di bukti Prinan patadongnya Si majikannya itu Mbaknya cuma Menggunakan satu kali Dan itu senilai 29 dolar Untuk membeli McDonald Aduh Ini jadinya Buktinya semakin kuat Memperkuat mbaknya Bahwa si pekerja Si majikannya ini Gak ngasih duit makan Puas gak tuh majikan Akhirnya majikannya itu ngomong Hakim Dia itu Sharing sama Anak saya tidurnya Tapi dianya sendiri Yang gak mau tidur Dengan anak saya Dia kabur setiap malam Itu penjelasan majikannya Karena mbaknya itu kan Ngomong kalau misalkan Dia tidurnya di Gudang gitu Terus hakimnya ini ngomong Anakmu umur berapa? Umur 25 tahun? Ya gak ada Kecuali anakmu bayi Mana ada 25 tahun itu Apa namanya Bisa butuh penjagaan Katanya Udah majikannya Majikannya ini Udah kekurangan bukti Untuk membela diri Dan alhamdulillah Dengan bukti-bukti Mbaknya yang tadi tuh Video dan lain-lain Mbaknya ini Memiliki bukti yang kuat Nah nanti sidang keduanya Di bulan September Kaisam ngomong Nanti kalau misalkan Majikan itu gak bayar Kaisam sisanya Ini saya akan naik lagi sidang Supaya penentuan Sidang ketiga itu penentuan Saya menang atau enggak Nanti kalau kamu menang Apa? Kalau saya menang Kaisam potensi mendapatkan Dua tahun gaji Itu terbayar Wis Gila mbaknya Dengan keberaniannya Dia berpotensi mendapatkan Seratus berapa tuh Dalam 24 bulan Dikali gaji kita Seratus lebih ya Wis keren kan Tiga bulan kerjanya Nah karena majikan zolim nih Kayak gini Kita tuntut aja lebor Nah kalau misalkan Majikan damai Di sidang kedua Mbaknya berarti mendapatkan 45 ribu ya Sisa dari 11 ribu Dia itu waktu sidang pertama Sudah dibayar 11 ribu Sama majikannya Ini sidang kedua Mungkin akan menjadi seru ya Coba aja nih Coba aja kaisam Nanti kalau misalkan Majikan gak bayar Ya wis Saya lanjutkan Karena bukti Yang kita punya Kuat Majikan itu Menyalahi kontrak kerja Dan Apa namanya Mendiskriminasi kita Sebagai pekerja migran Ya kan Nah ini celakanya Majikan kalau ketemu Sama cece-cece yang pintar Seperti ini Ya bangkrut Maka dari itu buat kalian Jangan mau dibodoh-bodohi Kalian itu punya lebor Dimana saat kalian Itu dipekerjakan Di restoran Atau kantor Bukti Kumpulkan bukti Kalau misalkan kamu Pengen segera Cari majikan baru Imigrasi itu Mempercayai Apa namanya Pekerjaan kamu Di luar kontrak Itu satu bulan Selebih satu bulan Imigrasi itu Tidak Apa namanya Mempercayai ya Jadi imigrasi itu Meyakini bahwa Kamu juga Setuju dengan pekerjaan Yang majikan tawarkan Makan dari itu Kalau satu bulan Kamu ngerasa Dipekerjakan di restoran Atau apapun Kumpulkan bukti Dan cari majikan baru Jadikan ini Sebagai laporan Kepada imigrasi Supaya kamu Tidak disalahkan Loh Kaisam Tadi mbaknya Tiga bulan Kok baru ngelapor Makanya Mbaknya ini Nggak ngelaporin Ke imigrasi cuy Tapi mbaknya Langsung melaporkan Ke lebor Lebor Sudah menghubungi Imigrasi Mbaknya ini Kemaren Dihubungi Imigrasi Untuk diinterview Nah mbaknya Alhamdulillah Tadinya Ngomongnya Saya nggak mau Ngobrol apa-apa Soalnya Saya memperjuangkan Sidang saya dulu Kaisam di lebor Cuma imigrasi itu ngomong Sebelum sidang pertamanya Kamu Kalau nggak ngomong Kamu nggak Apa namanya Salah katanya Imigrasi kayak gitu Jadi mau nggak mau Majikan Eh mbaknya itu Ngomong sama imigrasi Dan diterima dengan baik Saya pas Rakyat siam Kalaupun Saya nggak bisa datang ke Hongkong Yang penting Saya sudah Memperjuangkan hak saya Mbaknya ini Udah trauma di Hongkong Dia pengen ke negara lain Cuy Setelah kasus ini selesai Nah ini sebagai Pembelajaran kita Bahwa majikan yang begitu Kita nggak usah Takut Untuk meleborkan dia Caranya gimana Dan sidang keduanya Kita lihat Hasilnya gimana Menurut kalian Menang nggak sih mbaknya Tapi menurut KSM Si menang ya Dan disini juga KSM juga Terima kasih untuk Organisasi Yang mendampingi mbaknya Semoga Sama-sama Berjuang untuk Pekerja mikiran Indonesia Amin Ya Rabbul Amin Buat kalian semangat ya cuy Mungkin itu sharing KSM hari ini Semoga bermanfaat Sini video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Semangat ya mbak Sampai jumpa